Selain untuk pemirsa, Bupati Kebupaten Memperomotinya Riki Hampagawak juga siap untuk maju dalam Bursa Pencalonan Gubernur Papua pada tahun 2024. Meski pembelian gubernur dan wakil gubernur masih dua tahun ke depan lagi, namun beberapa pimpinan di Papua telah menyatakan berbagai kesiapannya untuk memimpin Papua, melanjutkan tongkat estafet kepemimpinan Lukas NMP. Salah satu Riki Hampagawak yang saat ini menjabat sebagai Bupati Kebupaten Memperomotengar, Riki Hampagawak sangat optimis untuk siap memimpin Papua dan melanjutkan pembangunan di tanah Papua. Saya mau menyatakan bahwa saya sudah siap, saya sudah siap. Jadi saya minta rakyat Papua untuk ya, saya kira seperti kemarin abang saya atau wali kota, ya sebagai anak ada tadi, dia harus menyampaikan itu. Kalau saya tidak, saya lihat, tidak lihat, saya lapago, mepago, tidak, saya anak Papua. Karena saya mau jadi pemimpin, bukan untuk lapago, mau jadi pemimpin untuk anak Papua. Jadi saya mau berdiri untuk anak, apa, orang Papua, bukan untuk, Papua place, Nusantara. Riki Hampagawak sampaikan semua anak-anak Papua yang saat ini menduduki jabatan Bupati, wali kota, DPR, dan lembaga kementerian lainnya di Indonesia pasti mempunyai keinginan yang sama untuk melanjutkan tongkat estafet ke pemimpinan lukas NMB sebagai gubernur Papua. Namun itu semua akan dilihat dan dinilai oleh masyarakat. Karena masyarakatlah yang akan memilih, sehingga masyarakat itu sendiri akan melihat sosok kepemimpinan bagaimana kerjanya selama menjabat. Selain itu akan didukung oleh partai politik dan dukungan lainnya. Terima kasih telah menonton!